Selamat datang di channelnya Suheri Daslim Kali ini saya akan berbagi informasi tentang 5 weton wibowo mukti wibowo geni Calon pemimpin tangan besi Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya tersendiri Salah satunya pemimpin tangan besi Terdapat pemimpin yang menjunjung tinggi kemanusiaan Dan ada juga pemimpin yang keras, tegas, dan berapi-api Menurut Prim Bonjawa, pemimpin yang berkarakter api, keras, dan tegas Dikenal dengan istilah pemimpin bertangan besi Raja atau pemimpin tersebut akan berhasil membawa kemakmuran Atau keberhasilan kepada rakyat dan anak buahnya Atau disebut wibowo mukti wibowo geni 1. Selasa Legi Woton Selasa Legi mempunyai jumlah neptu 8 dari Selasa 3 dan Legi 5 Dinaungi oleh lintang kuda seperti kuda Menjadi simbol naungannya Woton Selasa Legi mempunyai kepribadian yang kuat dan tak tergoyahkan Woton Selasa Legi tidak suka dizulimi oleh orang lain Dan mereka tidak akan mengalah sedikit pun meski orang lain sakit hati Dan merasa dirugikan atas sikapnya itu Mereka memiliki keinginan dan nafsu yang besar untuk berkuasa dan menjadi dominan Meski demikian orang dengan Woton ini adalah tipe orang yang giat dan rajin dalam rusaha Itulah mengapa Woton Selasa Legi akan menjadi pemimpin bertangan besi Dan dengan watak apinya dia juga akan bisa membawa kemakmuran 2. Senin Pahing Watun Senin Pahing ini bernaung pada lintang kukus semasa hidupnya Watun Senin Pahing ini cenderung selalu menyampaikan pendapat dengan tegas dan sulit di orang lain Mereka merupakan orang yang keras kepala dan sulit menerima nasihat Watun Senin Pahing mempunyai kemauan yang kuat Mereka adalah orang yang bersemangat dalam mewujudkan mimpi dan cita-citanya Sehingga Senin Pahing bisa menjadi seorang pemimpin dengan watak ambisius Tega bahkan kejam dalam mencapai cita-citanya Sehingga meski terkesan seorang yang diktator Namun Watun Senin Pahing juga memiliki berbelas kasih Dan memikirkan kesejahteraan anak buah atau rakyatnya 3. Minggu Pon Watun Minggu Pon mempunyai jumlah neptu 12 Yaitu Minggu 5 dan Pon 7 Pernahung pada lintang Patrem Watun ini adalah pribadi wawogeni Artinya mudah panas dan tersinggung Terutama jika ada orang yang melecehkan atau merendahkannya Dia akan dengan gagah berani melawan dan memperingatkan orang yang berlaku jahat atau tidak benar Salah satu sifat baiknya adalah ringan tangan membantu orang lain Yang mendapat musibah atau kesusahan Selain memiliki watak panas kalatinantang Minggu Pon juga berkarakter Aras kembang Sehingga meskipun akan kejam dan bertangan besi Bila menjadi pemimpin Mereka adalah kumpulan orang yang Dengan mudah akan menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas Dimana tugas itu dianggap sulit oleh orang lain 4. Sabtu Wage Watun Sabtu Wage mempunyai neptu 13 Pernahung pada lintang Puh Atarung Watun ini memiliki sifat panas Senang dengan pertentangan Sabtu Wage adalah orang yang teguh pendiriannya Namun cepat marah jika rencana tidak berjalan sesuai harapan dan keinginannya Watun ini tidak segan dan berani memulai debat Demi mempertahankan ide dan pemikirannya Watun ini memang agak pencemburu Namun dia setia dan murah hati kepada orang yang disayanginya Mereka akan terus maju sampai berhasil meraih apa yang jadi tujuan Oleh sebab itu meskipun dia adalah orang yang bertangan besi Jika menjadi pemimpin Watun Sabtu Wage tetap akan bisa menjadi pengayom dan pembawa kemakmuran bagi anak puahnya 5. Rabu Kliwon Watun Rabu Kliwon mempunyai neptu kelahiran yang berjumlah 15 Perasal dari Rabu 7 dan Kliwon 8 Pernah pada lintang tiwa-tiwa Watun Rabu Kliwon cenderung orang yang pemberani Terutama kepada orang-orang yang secara sengaja Ataupun tidak telah menyinggung perasaannya Watun Rabu Kliwon sangat senang menerima pujian dari orang lain Rabu Kliwon meskipun berpotensi menjadi pemimpin bertangan besi Dan penuh angkara Namun dirinya akan bisa membawa Dan mewujudkan harapan baik bagi anak buahnya Dan penuh angkara